Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dalam video mata pelajaran perlindikan Pancasila dan keluarga negaraan kelas 12 semester 1 Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai konsep penegaan dan pelindungan hukum di Indonesia Ada pun topik materi yang akan kita bahas dalam video kali ini diantaranya adalah pengertian hukum, pelindungan, dan penegakan hukum Yang kedua konsep pelindungan dan penegakan hukum Yang ketiga unsur pelindungan dan penegakan hukum Dan yang terakhir adalah pentingnya pelindungan dan penegakan hukum Sebelum kita memulai materi Coba perhatikan dalam gambar di depan kalian Menurut kalian, apakah peristiwa di dalam gambar di samping merupakan pelindungan hukum? Kenapa peristiwa tersebut dikatakan pelindungan hukum? Selanjutnya, coba kalian lihat pada gambar yang kedua Menurut kalian, apakah peristiwa di dalam gambar di samping merupakan penegakan hukum? Kenapa? Nah, untuk mengecek apakah jawaban kalian benar atau tidak Mari kita bahas materi tersebut lebih lanjut Indonesia sebagai negara hukum berarti bahwa hukum memiliki kekuatan mengikat yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara dan pemerintah Hukum menjadi landasan bagi tindakan dan keputusan yang diambil oleh individu, kelompok, lembaga, maupun pemerintah dalam upaya mengatur, melindungi, dan meregakkan hak warga negara Konsep pelindungan dan menegakkan hukum Semua orang wajib memenuhi ketentuan hukum yang dibuat untuk menjamin kepastian hukum bagi semua orang agar mendapatkan ketetipan, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran Hukum sendiri diartikan sebagai upaya pelindungan terhadap berbagai kepentingan masyarakat Pelindungan hukum dapat dilaksanakan apabila hukum telah ditegakkan Pelindungan hukum akan terwujud apabila proses menegakkan hukum telah dilaksanakan Nah, antas apa yang dimaksud pelindungan hukum? Menurut Andi Hamzah, pelindungan hukum dimaknai sebagai segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada Sedangkan menurut Siman Juntak, pelindungan hukum sebagai upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberikan pelindungan kepada warga agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku Lantas, apa unsur-unsur pelindungan hukum? Suatu pelindungan dapat dikatakan sebagai pelindungan hukum apabila memiliki unsur-unsur sebagai berikut Yang pertama, adanya pelindungan dari pemerintah kepada warganya Yang kedua, jaminan kepastian hukum Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara Dan yang terakhir, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya Bentuk pelindungan hukum Bentuk pelindungan hukum ada dua Yang pertama adalah pelindungan hukum preventif di mana rakyat diberikan kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapatkan bentuk yang definitif Yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa Yang kedua adalah pelindungan hukum preventif Yaitu pelindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak yang dapat mengelaksanakan hak dan kemungkinan hukum yang dimilikinya dan kapasitasnya sebagai subyek hukum Contoh peraturan pelindungan hukum di Indonesia Contoh yang pertama, Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1999 tentang pelindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban antara producen dan konsumen Contoh yang kedua, Undang-Undang RI nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, mengatur hak dan kekayaan intelektual meliputi hak cipta dan hak atas kekayaan industri Contoh yang ketiga adalah Undang-Undang RI nomor 27 tahun 2002 tentang pelindungan data pribadi mengatur pelindungan data pribadi baik dari bisnis dan komersil Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian penegaraan hukum Menurut Sujano Sukamto, penegaraan hukum didefinisi sebagai kegiatan yang menyeleraskan hubungan nilai-nilai yang terjabar dengan kaedah-kaedah pandangan-pandangan yang mantap dan mengejahatkan dalam sikap tindakan sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergolaan hidup Sedangkan menurut Jimmy Asidiki menyatakan penegaraan hukum adalah suatu proses usaha untuk meneguhkan atau secara nyata menuntun norma-norma hukum dalam lalu lintas tinggal laku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan berbangsa dan penegara Atau bisa diartikan lain menegakkan hukum adalah upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan atau bisa diartikan sistem aparatur pemerintah yang bertindak menegakkan hukum orang-orang yang melanggar hukum Sedangkan pengertian dari proses menegakkan hukum adalah salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai berdoman dalam setiap perilaku masyarakat walaupun aparat ataupun lembaga penegak hukum Tujuan penegakkan hukum adalah mewujudkan rasa keadilan dan kepastian dan juga kemanfaatan dalam masyarakat Ada pun beberapa tujuan penegakkan hukum diantaranya adalah mengubah pola pikir masyarakat menjamin kepastian hukum pemberdayaan hukum dan pengembangan berdayaan hukum Tahapan penegakkan hukum yang pertama yaitu tahapan formulasi di mana tahapan ini membuat undang-undang akan melihat kondisi saat ini dan masa depan kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan dan undang-undang yang kedua adalah tahap aplikatif yaitu penerapan hukum bidanan oleh aparat kepolisian fase aplikasi bidana dari kepolisian ke pengadilan tahap ini disebut tahap percobaan yang ketiga adalah tahap eksekusi yaitu pelaksanaan menerapkan sanksi bidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan melalui instrumen penegak bidana yang telah dibuat lantas kesimpulan pelindungan hukum adalah upaya pelindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik bersifat preventif maupun preventif baik secara tertulis maupun tidak tertulis sedangkan penegakan hukum ada mengacu kepada segala upaya untuk tegaknya dan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman berlaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan penegara pentingnya perlindungan dan penegakan hukum pentingnya perlindungan dan penegakan hukum diantaranya adalah tegaknya supremasi hukum hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan hidup manusia dalam berbagai macam kehidupan dan semua kegiatan harus berlandaskan hukum 2. tegaknya keadilan sesuai tujuan hukum yaitu mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara serta setiap warga negara dapat menikmati haknya melaksanakan kewajiban 3. mewujudkan perdamaian dalam masyarakat perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan dan akan terwujud jika aturan yang dilaku dilaksanakan nah apa saja faktor pendukung berhasilan perlindungan dan penegakan hukum yang pertama dari hukumnya undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara penyusunan undang-undang dibuat haruslah menurut kerenkuan yang mengatur kewanangan membuat undang-undang sebagaimana yang diatur dalam konstitusi negara dan menyelesaikan kondisi dan kebutuhan masyarakat 3. penegakan hukum penegakan hukum yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam penegakan hukum yang menjalankan tugasnya sesuai peran dan aturan dan mengutamakan keadilan dan profesionalisme sehingga menjadi panutan dan dapat dipercaya masyarakat yang ketiga adalah masyarakat keluarga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku setahun naati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran atau pentingnya dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat 4. sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terambil organisasi yang baik peralatan yang memadai keuangan yang cukup untuk keberhasilan penegakan hukum 5. kebudayaan kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku serta konsepsi abstrak yang mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari demikian video pembelajaran kali ini apabila ada kekurangan saya maaf sampai jumpa dalam video pembelajaran selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati